Cari jemari kaki gadis cantik bernama Sida Rohmatul Fadilah atau yang akrab di Sapa Desida. Duduk di kursi tamu, asik menulis di sebuah ponsel. Sesekali dirinya termenung mencari inspirasi kata untuk dituangkan. Di sampingnya seorang ibu memegang Al-Quran mendampinginya sambil mengaji. Desida adalah seorang anak berkebutuhan khusus warga kota Tasik Malaya. Sosok yang menginspirasi dan tekat luar biasa dalam menghadapi tantangan hidupnya sebagai penyandang cerebral paisley. Gadis cantik berusia muda ini memiliki impian besar menjadi seorang penulis. Namun lebih dari sekedar mewujudkan mimpi pribadinya, Desida memiliki motivasi yang kuat untuk membantu kondisi ekonomi keluarga yang terlilit hutang. Sang ayah, Suriana, memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan sepatu di Jakarta karena sakit sesak yang dideritanya. Sementara sang ibu, Nia, berjualan kue kering keliling di sekitar kampungnya. Desida lahir dengan cerebral palsy, Di mana hidupnya menghadapi kesulitan tumbuh kembang sejak masa kanak-kanak. Kondisi ini pun mempengaruhi otot dan sarafnya yang mengakibatkan kesulitan dalam menggerakkan tubuh. Meski dalam keterbatasan, semangat untuk belajar seperti teman-temannya tak bisa ditahan. Desida bersama orang tuanya mulai mencari sekolah yang sesuai. Ya, sekolah luar biasa bahagia yang terletak di Jalan Karoweng Empangsari, Tawang, Kota Tasik, Malaya. Dari hasil pendidikannya, menghasilkan sebuah karya cerita pendek berjudul Si Gadis Cacat yang digarapnya selama sebulan lebih dalam sebuah buku berjudul Luka Cita dari Kami Yang Ingin Pulih. Buku tersebut telah terbit pada Juni 2023 lalu oleh salah satu penerbit di kota Bogor. Walaupun tak banyak, Desida membeli beberapa buku kepada penerbit tersebut dengan harga Rp45.000. Dan dengan bangga Desida bersama ibunya menjual karyanya dengan harga Rp50.000 hingga Rp100.000. Dari hasil penjualan buku itulah, sedikit demi sedikit Desida dapat membantu ekonomi orang tuanya. Namun, itu tidak berlanjut karena buku tersebut sudah tidak terbeli dan tidak dicetak lagi. Sementara itu, Elis Wartini, salah seorang tetangga mengungkapkan Desida berkebutuhan khusus sejak lahir. Dia dari keluarga sederhana yang tak pernah mengeluh, apalagi meminta belas kasihan kepada tetangga sekitar. Semangat terus ya, Dek Desida. Dari Tasik Kemalaya, Harniawan OB melaporkan.